Halo selamat pagi koi lovers, jangan lupa bahagia gimana kondisi kalian hari ini, semoga selalu sehat ya teman-teman seperti biasanya sebelum memulai video koi david, tetap saya ingatkan buat teman-teman untuk makan dahulu ya teman-teman agar teman-teman memiliki fisik yang sehat dan jiwa yang kuat untuk menonton video koi david untuk hari ini aku akan mereview kolam koi minimalis milik mas baim teman-teman mas baim ini tinggal di bandung untuk ukuran kolam koi milik mas baim ini memiliki ukuran 2,5 x 2 x 1,5 meter teman-teman dan kolam milik mas baim ini memiliki 5 chamber teman-teman masing-masing 4 chamber untuk media filter dan 1 chamber untuk khusus pompa teman-teman disini bisa teman-teman lihat sendiri untuk ukuran kolam koi 2 x 2,5 x 1,5 meter ukuran kolam koi milik mas baim ini terlihat sangat sederhana tapi sangat istimewa teman-teman dimana istimewanya itu bisa teman-teman lihat sendiri ikan yang ada disitu itu sangat sehat dan juga sangat bulky-bulky teman-teman ditambah air yang ada di kolam itu pun sangat jernih banget kan kejernian air disini sangat didukung dengan apa namanya itu filtrasi kolam yang sangat sempurna teman-teman untuk chamber pertama mas baim ini menggunakan apa namanya itu jaring nelayan bekas teman-teman dan juga busa dan di chamber kedua pun juga begitu sedangkan untuk di chamber ketiga mas baim ini menggunakan biobol karang jahe dan juga apa namanya itu oyster seal teman-teman nah di chamber keempat ini kemarin saya nggak sempat buka teman-teman jadi saya nggak tahu isinya apa dan saya pun juga lupa nanya sih terus untuk chamber yang kelima disitu langsung isinya cuma pompa teman-teman dan pompa itu langsung menuju ke waterfall makanya disitu bisa teman-teman lihat sendiri untuk waterfallnya kan sangat-sangat deras teman-teman ya jadi sangat sempurna pada saat waktu apa namanya itu jatuh dari waterfall ke air teman-teman dan disitu pun karena saking derasnya oksigen yang dibutuhkan ikan koi pun juga sangat tercukupi teman-teman semakin apa namanya itu semakin deras airnya itu kan semakin banyak oksigennya sehingga kebutuhan ikan koi akan oksigen itu terpenuhi teman-teman nah disitu bisa teman-teman lihat sendiri kan keindahan waterfall milik mas baim ini dan kejernihan kolam yang ada disitu serta ikannya pun juga sangat bagus-bagus teman-teman saya pun pengen rasanya itu pengen nyebur disitu juga ini dan disitu teman-teman juga bisa melihat sendiri kan bahwa disitu skimmernya pun juga bekerja dengan sangat bagus teman-teman untuk menyedot kotoran yang ada di atas permukaan air teman-teman nah di tempatnya mas baim ini kolamnya pun juga dihiasi dengan tumbuhan-tumbuhan yang sangat indah teman-teman disitu ada bunga-bunga yang ditaruh di atas pot dan ditaruh di sekitar kolam sehingga memperindah kondisi kolam di sekitar situ teman-teman bagi teman-teman yang ingin membuat kolam koi di depan teras nah punya mas baim ini sangat cocok buat teman-teman yang memiliki teras rumah yang agak luas karena disitu teman-teman bisa memiliki kolam yang agak luas yaitu ukurannya itu 2,5 meter dikali 2 meter dan dikali 1,5 meter teman-teman sehingga cocok banget buat nongkrong di depan rumah teman-teman apalagi kalau disitu dikasih gaji ibu wah pasti mantep banget kan rasanya nah tapi sayang disini ini ada satu teman-teman saya tuh nggak terlalu hafal sama ikan yang ada disitu saya taunya disitu kalau nggak salah itu ada Kohaku, Tanjo Kohaku, Showa, Siro terus tadi ada Karasi, terus ada Benigoi kalau nggak salah tadi ada Asagi ya teman-teman nah dan yang lainnya pun aku agak terlalu lupa itu namanya apa mungkin teman-teman yang lebih banyak tahu daripada saya ya teman-teman nah untuk teman-teman untuk membuat kolam koi itu yang paling penting itu sistem pemipaan dalam proses sirkulasi air teman-teman dan teman-teman pun juga jangan asal main apa namanya itu mengisi media filter dengan media yang tidak diperlukan dan tidak penting sama sekali teman-teman soalnya kalau sampean terlalu kepenuhan atau mungkin salah memberi apa namanya itu media chamber nah itu teman-teman nanti bisa berakibat fatal pada kolam ikan teman-teman ini dan resiko terburuknya ikan-ikan pada sakit dan nanti bisa mati teman-teman jadi teman-teman tuh jangan asal ya teman-teman kan belajar sedikit demi sedikit pasti teman-teman nanti bakal tahu yang paling bagus itu media seperti apa tanya dari senior-senior tanya dari teman-teman yang lain kan pasti ada masuk-masukan nah itu cocok buat teman-teman yang ingin belajar khusus untuk yang sudah apa namanya itu suhu ya mohon maaf nanti soalnya saya juga masih pemula ini bagi yang suhu-suhu kan pasti udah oh ini 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 yang bagus kan udah tahu semua kan beda dengan yang masih pemula untuk itu mari kita belajar bareng-bareng teman-teman nah dilihat dari kolam koin limas baik ini cocok banget untuk kita belajar oke teman-teman untuk hari ini aku cukupkan sampai disini dulu ya teman-teman review kolam koinnya apabila video koin david ini bermanfaat buat teman-teman tetap saya ingatkan jangan lupa klik tombol like komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semakin bersemangat lagi dalam mencari konten-konten tentang video kolam koin minimalis yang ada di Indonesia ini teman-teman dan yang paling terakhir tetap aku ingatkan buat teman-temanku semuanya sesama penghubi koin mari belajar bersama-sama dan juga jangan sampai telat makan teman-teman soalnya kesehatan teman-teman itu adalah prioritas pertama yang ada di kehidupan ini semakin teman-teman sehat maka akan semakin gampang dalam menjalani kehidupan mari kita sama-sama mendoakan agar kita selalu sehat ya teman-teman untuk selanjutnya aku serahkan pada teman-teman silahkan untuk menilai video saya kritik dan saran tetap saya buka di kolom komentar ya teman-teman salam koi untuk persahabatan jangan lupa bahagia dan juga sampai jumpa teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati